Intro Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini Selasa 2 Maret 2021 Bacaan dan Renungan Akan dibawakan oleh Johan Ng dari Tangerang Selamat mendengarkan Intro Selamat berjumpa lagi para sahabat Vestus yang terkasih Saya Johan Ng dari Tangerang Senang bisa berjumpa kembali dengan para sahabat semuanya hari ini Hari ini kita mau baca dan renungkan bersama Dari bacaan yang diberikan gereja kepada kita Dari Matius 23 ayat 1 sampai 12 Mari kita baca dan kita renungkan bersama Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya Alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka Karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang Tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang Mereka suka duduk di tempat yang terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi Tapi kamu janganlah kamu disebut rabi Karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini Karena hanya satu bapakmu yaitu dia yang di sorga Janganlah pula kamu disebut pemimpin Karena hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias Barang siapa terbesar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa meninggikan diri Ia akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri Ia akan ditinggikan Demikianlah incil Tuhan kita Dar pujilah Kristus Sahabat Fresus yang terkasih Bacaan hari ini saya kira Sangat gamblang Karena Yesus dengan jelas sekali Ya menegur mereka para pemimpin agama Ya jadi Yesus secara tegas menegur para pemimpin agama Ya ketika Yesus katakan mereka mengikat beban-beban berat Meletakannya di atas bahu orang Tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya Ya orang lain diberikan kewajiban besar Tapi mereka sendiri tidak mau melakukannya Nah yang orang-orang Taurat Komunitas rohani Dan saya kira Ini sebenarnya teguran buat kita semua Termasuk saya Termasuk saya Dan mungkin juga teman-teman pernah alami Ketika teman-teman mungkin baru ya Ini juga yang banyak orang alami Ketika bergabung di dalam satu komunitas rohani Kita mungkin ada idola Biasanya orang yang dilihat sebagai pemimpin Di dalam komunitas tersebut Orang yang kita Tanda kutip ya Idolakan Yang mungkin kita anggap sebagai kakak rohani Mungkin kita anggap sebagai bahkan orang tua rohani Kita melihat orangnya kayaknya Ini kudus gitu ya Orangnya kayaknya holy sekali Tapi mungkin dalam perjalanan waktu Karena kita dalam satu komunitas Kita akan temukan Kelemahan, kekurangan dari orang tersebut Bahkan mungkin Dalam beberapa kasus Semoga tidak sering Tapi dalam beberapa kasus Bahkan kita kecewa Kita mungkin melihat ada kemunafikan Di diri orang tersebut Dan itu bukan sesuatu yang Aneh Bukan sesuatu yang Tidak terjadi Tapi bahkan Kalau kita cukup lama Dalam komunitas rohani Saya kira kita akan Mengalaminya Orang yang kita pandang Sebagai orang yang Kita anggap Lebih kudus Kita anggap Lebih rohani daripada kita Ternyata mengecewakan Tapi apa yang Yesus beri Nasihat yang diberikan Yesus pada kita Hari ini teman-teman Turutilah Lakukanlah Segala sesuatu Yang mereka ajarkan Kepadamu Janganlah kamu turuti Perbuatan-perbuatan Mereka Yesus Mengajak kita Untuk menjadi dewasa Seperti tadi saya katakan Mungkin ini hal yang wajar Kalau Kita bergabung Baru bergabung Dalam satu komunitas rohani Gitu ya Kita mengidolakan Seseorang Gitu Dan Yang diajak oleh Yesus adalah Untuk kita menjadi dewasa Mengidolakan seseorang Tidak salah Tapi mengidolakan Berlebihan Salah Karena Orang tersebut Toh adalah Manusia Meskipun mungkin dia adalah Pemimpin Komunitas tersebut Meskipun mungkin dia Bahkan adalah Orang yang Terpandang Di dalam komunitas tersebut Dan sebagainya Seringkali Kekecewaan kita Sebenarnya adalah Tuhan sedang bicara Kepada kita Supaya Jangan mengidolakan Berlebihan Kita tidak boleh Menggantungkan Harapan kita Kepada seorang manusia Kita tidak boleh Melihat Hanya kepada Seorang manusia Seharusnya Yang menjadi Idola kita Sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri Tentunya Dan Yesus katakan Jangan kecewa Tapi Tetap lakukan Apa yang mereka Ajarkan itu Seringkali Saya Temukan Ada banyak orang Karena kecewa Terus menganggap Sudahlah Dia berhenti Pelayanan Berhenti Datang ke komunitas Karena Beberapa orang Yang dianggap Munafik Yang dianggap Tidak jadi contoh Gitu ya Bukan itu yang Tuhan Yesus Ingin kita lakukan Teman-teman Tuhan Yesus Mengajak kita Untuk dewasa Kita boleh Kita jangan Sampai Meniru Apa yang mereka Lakukan Tapi kita Melakukan Apa yang mereka Katakan Meskipun mereka sendiri Mungkin Tidak melakukan Apa yang Mereka lakukan itu Itu bicara Mengenai kekecewaan Yang mungkin kita alami Tapi di satu pihak Kita sendiri Seringkali juga Tanda kutip Menjadi idola Bagi orang lain Gitu ya Tanda kutip Kita seringkali Menjadi orang Yang dipandang Oleh orang lain Orang yang mungkin Baru bergabung Dengan komunitas kita Mungkin baru Mengenal kita Sebagai orang Yang aktif Dalam kegiatan Rohani Dan sebagainya Teman-teman Dan ini Adalah teguran Bagi kita Yesus berkata Mereka Pemimpin-pemimpin Rohani ini Suka duduk Di tempat terhormat Dan di tempat Terdepan Di rumah Ibadat Mereka suka Menerima penghormatan Dan suka Dipanggil Rabi Artinya guru Ini menjadi Refleksi kita Teman-teman Apakah kita Mencari Nama Di dalam Pelayanan Apakah kita Mencari Kehormatan Di dalam Pelayanan Ataukah Niat kita Sungguh Tulus Saat kita Melayani Saat kita Berbagi Kepada orang lain Saat kita Aktif Di dalam Kegiatan Rohani Di dalam Pelayanan Gereja Dan Pelayanan Komunitas Apakah Apakah Sungguh-sungguh Keluar dari Hati Yang Tulus Yang Mau Melayani Ataukah Karena kita Mencari Tempat Terhormat Kita Mencari Nama Kita Mencari Untuk Dihormati Oleh Orang Lain Yesus Yesus Juga Berkata Nasihat Bagi Kita Semua Barang Siapa Terbesar Di antara Kamu Hendaklah Ia menjadi Pelayanmu Karena Barang Siapa Yang Meninggikan Diri Ia akan Direndahkan Barang Siapa Merendahkan Diri Ia akan Ditinggikan Nasihat Yesus Bagi Kita Adalah Supaya Kita Sungguh Bisa Punya Hati Melayani Supaya Kita Melayani Dengan Hati Yang Tulus Kita Kalau Kita Mau Jadi Yang Terbesar Kata Yesus Kita Harus Menjadi Pelayan Artinya Ketika Kita Sungguh Melayani Maka Tuhan Yesus Sendiri Yang Akan Melihat Pelayanan Kita Yang Akan Memberikan Penghormatan Untuk Pelayanan Kita Meskipun Mungkin Orang Lain Tidak Lihat Meskipun Bukan Sesuatu Yang Dipandang Oleh Orang Lain Teman Tuhan Lihat Dan Yesus Katakan Barang Siapa Terbesar Yang Hendak Menjadi Pelayan Berarti Siapa Menjadi Pelayan Dia Yang Terbesar Teman 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 Ini Teguran Bagi Kita Semua Saya Percaya Kita Semua Mungkin Aktif Mungkin Banyak Beraktifitas Dalam komunitas Rohani Ini Teguran Untuk Kita Memeriksa Batin Kita Terutama Di Masa Prapaska Ini Untuk Kita Melihat Hati Kita Apakah Kita Sudah Melayani Dengan Tulus Mari Kita Berdoa Amin Tuhan Yesus Engkau Manggil Kami Untuk Melayanimu Tapi Setingkali Dalam Pelayanan Kami Kami Terjebak Di Dalam Mencari Hormat Di Dalam Mencari Nama Bahkan Dalam Mencari Kesenangan Kami Sendiri Ada Saatnya Juga Kami Kecewa Ketika Melihat Orang Yang Kami Idolakan Tidak Seperti Yang Kami Harapkan Hari Ini Engkau Mau Kami Memeriksa Hati Kami Supaya Kami Melayani Sungguh Dengan Tulus Pelayanan Kami Hanya Untuk Engkau Dan Hanya Untuk Sesama Kami Bukan Untuk Kebesaran Nama Kami Bukan Untuk Mencari Hormat Bukan Untuk Mencari Kesenangan Tapi Hanya Untuk Memulihkan Namamu Tolong Kami Tuhan Utus Roh Pimpin Kami Supaya Kami Boleh Melayani Dengan Tulus Amin Dan Bapak Putra Dan Kudus Amin Para sahabat Fresh Juice yang terkasih Tuhan Yesus Memberkati Sampai Jumpa Lagi Dalam Renungan Fresh Juice Yang Lain Amin Sahabat Fresh Juice Kita baru saja Mendengarkan Fresh Juice Selasa 2 Maret 2021 Segenar Tim Fresh Juice Mengucapkan Terima kasih Kepada Johan Ng Untuk Renungannya Pada Hari ini Sampai Berjumpa Kembali Dalam Fresh Juice Edisi Selanjutnya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Salam Fresh Juice Tambor Nah роб Nah 当然 B N T noi LS We